Persoalan kelangkai minyak goreng di sejumlah daerah terus terjadi. Setelah harga yang tinggi, kini masalah berikutnya adalah adanya penimbunan minyak goreng diduga dilakukan sejumlah pihak. Inspeksi mendadak Satuan Tugas Pangan Polda NTT bersama di Sperendak dan Bulog NTT menemukan seribuan kardus minyak goreng tersimpan di sebuah gudang di kawasan kecamatan Alak, Kota Kupang, 17 Februari. Saat diperiksa petugas, pengawas gudang kesulitan menunjukkan bukti keluar masuk distribusi minyak goreng yang sudah berada di gudang sejak akhir tahun lalu. Kondisi ini menguatkan dugaan petugas setelah terjadi penimbunan stok minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ibu tahu di berita-berita bahwa minyak goreng langka. Polda NTT sudah mulai panik bayi masyarakat. Jangan sampai kita sidak, kita lakukan tindakan hukum, kalian langsung mengeluh-mengeluh. Sementara itu, Kepala Gudang mengaku keluar masuknya minyak goreng dari gudang berdasarkan order. Di lokasi lain di sebuah gudang milik PTSC, petugas juga menemukan tumpukan ratusan karton minyak goreng produksi November 2021. FN, distributor PTSC, justru menyesalkan keputusan pemerintah menyeragamkan harga minyak goreng yang menyulitkan distributor mengedarkan minyak goreng non-subsidi. Langkah penimbunan ditempuh distributor karena pengusaha tidak mau merugi karena harga pabrik lebih tinggi dari ketentuan pemerintah. Bahkan pengusaha ini mengaku tak akan mengikuti edaran pemerintah untuk menyalurkan stok minyak goreng karena bukan jenis yang mendapatkan subsidi. Sikap serupa pun dilakukan distributor lainnya yang memilih menjatah distribusi minyaknya lantaran berhentinya pasokan dari produsen. Produsen memangkas permintaan pengusaha tanpa alasan yang pasti. Bahkan mereka mengeluhkan klaim uang selisih harga yang belum juga disanggupi pabrik. Setelah dijual dengan harga subsidi, selisihnya itu sudah diajukan ke pemerintah? Sudah, bukan pemerintah, kita dengan pabrik. Oh, sudah diajukan ke pabrik? Ya, nanti pabrik baru ajukan. Itu sudah? Sudah, sejak awal yang dia suruh itu dia bilang jual harga sekian, kita sudah klaim bahwa kita ada sekian di gudang. Jadi, mestinya sudah mesti diganti supaya kita bisa lancar jual, tahu Pak? Kita juga was-was kalau kita jual setelah kita dapat uang, meliman. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng, minyak goreng di pasaran semakin langka. Kalaupun ada, pedagang menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni 19.000 hingga 20.000 rupiah per liternya. Tim Liputan, CNN Indonesia